hai oke kali ini aku akan coba berikan tips dan triknya ya sebetulnya tips triknya itu cukup mudah ya guys ya itu soalnya adanya itu kalian harus pinter-pinter mainin pasif dari disininya pasif dari sip kikinya ya di sini kikiko lepas 90 untuk rasionya 53179 healing bonusnya itu 22 dan energy catnya ada di 222 ya guys ya di sini untuk senjata aku saranin kalian pakai sacrificial sword ya soalnya supaya kalian bisa nge-skill terus-menerus untuk artinya itu bebas guys kalian sebetulnya bisa pakai kayak Maiden Bilob atau mungkin apa ya Ocean Hood juga bisa ya bisa kayak gitu cuman disini aku pakainya sembarang aja palingnya soalnya agak malas juga ininya juga aku akan coba ganti kriter aja supaya membantu sedikit damage ya guys ya nah rasionya sekarang 75129 energy cat 222 ya bisa Oke kita akan coba langsung aja ya guys ya fungsi di sini ini itu yang paling penting itu kalian mainin pasif dari si kikinya yaitu talismannya ya guys ya soalnya untuk si domain kiki ini itu bakalan ngurangin ini ngurangin apa namanya ngurangin darahnya itu lumayan deres ya guys ya terutama untuk specialnya mungkin untuk kikinya itu bisa tertolong kalau misalnya dia on fail juga cuman untuk specialnya itu pasti bakal selalu dalam dalam keadaan ini guys dalam keadaan sekarat makanya kalian apa aja untuk telnya itu kalau bisa nomor enam aja ya eh bukan nomor enam apa sih namanya untuk skillnya itu lebih dari enam ya untuk skillnya itu fungsinya itu supaya hilangnya lebih ini hilangnya lebih kerasa aja ya guys ya kayak kita akan coba langsung masuk aja di sini pisalnya aku pakai yang coba ya yang pemberian dari Hoyo soalnya ini untuk pisalku masih level 40 jadi kayaknya nggak bisa dipakai ya untuk minimal masuk domain ini aku lupa ya kalau nggak salah itu level 80 kalau aku baca-baca ya cuman di sini kikiku level 90 sih supaya atiknya bisa nambah juga sedikit palingnya untuk di sini kalian mulai dari kanan nih dari sini dua kemudian di sini nah disini itu apa ya cara nyelesaiannya itu setelah si bolanya mukul kalau kalian langsung lari pukul lari Nah kayak gitu kalau misalnya kalian telat satu aja itu bakalan mati untuk si ininya si monumennya ya di sini kikiku ateknya itu seribu lima ratusan harusnya bisa lumayan deres layak untuk siapa namanya untuk si damagen nah sekarang di sini yang mulai tricky nya Hai ini agak susah soalnya eh pasti si pisalnya itu bukan selalu kesekarat jadi cara untuk dia bisa bertahan itu kalian nah pakai skill kemudian si kikinya itu charge-attack charge-attack itu nanti kalau ada talisman kalian lihat kan tuh di si robotnya ada talisman kalian bisa ganti ke official makanya tuh officialnya langsung puluh lagi kan untuk darahnya Nah kalau misalnya udah habis kalian ganti lagi ke kiki Hai tunggu dulu jadi jangan langsung ganti ke official tunggu dulu sampai si talismannya muncul baru itu kalian ganti ke official kenapa soalnya kalau belum ada talisman di badan si ruin nya itu si officialnya itu nge-hit pun nggak bakalan dapet ini nggak ada nggak bakalan dapet hit eh heal kayak gitu nah kalau misalnya udah dapet kayak gitu kalian bisa ganti official tuh kalian lihat kan hilnya lumayan deres 4000-an gila deres banget itu bukan lumayan lagi udah deres banget ya 9000 seosnya jadi sebetulnya tombaknya disini itu sebetulnya official guys jadi fungsi si kiki itu disini itu cuman buat ngejaga ininya nyawanya tuh ganti lagi ke official kalau misalnya udah ada talismannya pukul tuh kan nge-heal lagi 1700 lumayan kalian harus bertahan aja sih tuh di damage jadi di sharing aja kalau kikinya udah mulai setengah darah ganti ke kiki kalau misalnya officialnya udah setengah darah ganti ke official kayak gitu tapi kalau mau ganti ke official usahain ada talismannya ya guys ya kayak gitu cukup simpel sih cuman buat kalian yang jarang main kiki atau belum pernah main kiki pasti nggak tahu gimana cara kerja dari si healnya ya talisman itu lumayan penting sih jadi kalau misalnya udah kena talisman kalian ganti ke karakter manapun itu dia bakalan bisa nge-heal gitu kalau misalnya dia nge-attack si musuhnya kayak gitu ya besi ya di sini official gue level 40 dan ya pakai karakter coba aja bisa barusanya yang penting healnya aja sih mainin pasifnya aja itu biar gampang Maya makuin aduh mungkin aku akan coba bikin lagi tutorial buat karakter-karakter yang lain paling ya kayak jin atau mungkin diluk kali ya siapa tahu juga bisa dan membantu buat kalian ya Oke lah mungkin seperti itu saya gesya makasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai kita akan berjumpa lagi di video berikutnya dan tutorial berikutnya bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati